Intro Halo traders, berjumpa lagi dengan saya Bagus Adi Toro dalam VB's Morning Calls Pergerakan bursa Wall Street pada penutupan dini hari tadi terpatau ditutup menguat Akibat dorongan data penjualan rumah dan pekerja Amerika Serikat yang naik pada kamis lalu Dari data laporan penjualan rumah Amerika Serikat, dilaporkan penjualan rumah di Amerika Serikat naik dari level 50,3 juta ke level 51,5 juta Sementara data inisial jobless claims Amerika Serikat membaik dari pencapaian 312 ribu ke level 298 ribu Imbas dari data-data tersebut, indeks Dow Jones ditutup menguat sebesar 0,36%, indeks S&P 500 naik 0,29%, sementara Nasdaq menguat 0,12% Sedangkan pada perdagangan IHSG kami selalu terpantau IHSG ditutup menguat sebesar 0,31% Akibat dorongan penguatan sektor aneka industri dan juga sektor keuangan Sementara untuk sesi pembukaan bursa Asia pada pagi ini Dengan dukungan pelemahan nilai yen, indeks Nikkei dibuka menguat sebesar 0,2% Indeks ASX menguat sebesar 0,4% akibat sentimen laporan keuangan yang masih cenderung positif Sementara Kospi juga menguat 0,3% akibat aksi beli para investor pasca pelemahan dalam beberapa hari perdagangan sebelumnya Dari pasar komoditas terpantau harga emas ditutup anjlok sebesar 1,53% Akibat sentimen dari data inisial jobless claims Amerika Serikat Yang semakin membuat investor khawatir akan potensi peningkatan suku bunga di Amerika Serikat Sementara harga minyak mentah yang pada awal perdagangan kami selalu sempat melemah akibat pelemahan sektor manufaktur Tiongkok Berhasil ditutup menguat sebesar 0,55% akibat potensi perekonomian Amerika Serikat yang dapat mengangkat ekspektasi demand global Sementara dari pasar valuta asing nilai USD terpantau masih cenderung bergerak menguat akibat dorongan data perekonomian Amerika Serikat yang membaik Pada saat ini posisi USD menguat sebesar 0,06% terhadap Euro Menguat 0,02% terhadap Pound Sterling Inggris dan menguat 0,09% terhadap Yen Jepang Untuk pergerakan IHSG pada hari ini diperkirakan IHSG masih akan cenderung untuk mengalami penguatan Ada pun beberapa saham yang perlu diperhatikan antara lain adalah ACRA, BBNI, dan INDEF Demikian VBIS Morning Calls pagi ini, happy trading dan salam VBIS Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.